Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Mengenai Indonesia pada masa Orde Baru Nah, kurun waktu masa pemerintahan Orde Baru itu dari tahun 1966 sampai 1998 Nah, pada video sebelumnya Kita sudah membahas mengenai latar belakang Atau bagaimana proses peralihan Orde Lama ke Orde Baru Seperti itu Nah, disitu kita bisa lihat Munculnya Orde Baru itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 Dimana akibat dari peristiwa tersebut Mengakibatkan terjadi demonstrasi mahasiswa Yang pada akhirnya berhasil Melengsarkan posisi Presiden Soekarno dari pemerintahan NKRI pada waktu itu Dan kebetulan pada waktu itu juga Soeharto sedang dalam tanda kutip sedang naik daun Sedang hangat-hangatnya banyak dielurukan oleh masyarakat Maka pada waktu itu Presiden sementara Atau pejabat sementara Presiden itu diserahkan kepada Presiden Soeharto Dan baru pada tahun 1968 Soeharto dilantik menjadi Presiden kedua Republik Indonesia Nah, jadi kalau untuk proses awal Munculnya Orde Baru itu Tidak terlepas dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 Dimana pada waktu itu kita sama-sama Tahu Peristiwa itu merupakan usaha kudeta yang dilakukan oleh PKI Dalam rangka untuk mengubah ideologi negara Yang kita kenal sampai hari ini Ideologi kita itu adalah Pancasila Ingin dirubah ke ideologi komunis Seperti itu Nah, kita masuk ke kebijakan politik Yang diambil pada masa Orde Baru Atau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Ya, pada waktu itu Ada beberapa kebijakan politik yang diambil Seperti Dui fungsi ABRI Kemudian Ada yang namanya Pengamalan Pempat Terus Selanjutnya juga ada Usaha untuk Menyatukan Timor-Timor ke dalam NKRI Nah Kalau misalnya berbicara mengenai Dui fungsi ABRI Nah, disini ya Pertama itu ada Membuat konsensus nasional Untuk melaksanakan Pancasila Dan UUD 1945 Secara murni dan konsekuen Jadi disini Pancasila dan UUD itu Tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat Bisa dikatakan Pancasila itu sebagai falsafah hidup Dan UUD 1945 sebagai konstitusi yang Mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia pada waktu itu Nah Yang kedua itu Dui fungsi ABRI Nah disini ABRI itu adalah gabungan dari TNI dan Polri Jadi masih disatukan pada waktu itu Dan mereka bisa ikut langsung dalam politik Nah, hal itu Tidak sesuai dengan fungsi dari TNI atau Polri itu sendiri Sebagai aparatur negara Nah Itu adalah salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Baru Dimana memasukkan TNI dan Polri Bisa terlipat dalam urusan sipil atau politik Seperti itu Terus yang ketiga Pemasyarakatan Pempat Pengamalan Pancasila Seperti itu Dan yang keempat Ada mengadakan PPERA Penentuan Pendapat Rakyat Nah ini berkaitan dengan Masalah Irian Barat Seperti itu Jadi dalam PPERA tersebut Secara mufakat Masyarakat Papua Barat itu Masuk ke dalam bagian NKRI Terus juga ada Integrasi Timur-Timur Yang pada tahun 1976 itu Bergabung ke dalam NKRI Dan menjadi Provinsi ke-27 Republik Indonesia Nah kemudian ada Kebijakan masalah kepartaian dan pemilu Nah Pemilu Pada masa Orde Baru tetap dilaksanakan Dengan asas jurdil Melanjutkan pemilu pertama Yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal Yang pada waktu itu kabinetnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahab Nah Pada Pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru itu Terjadi sebanyak 7 kali Dari tahun 71 77 82 87 92 Dan 97 Nah untuk pemilu 1971 Itu terdiri dari 10 partai Nah kita bisa lihat di Slide itu Ada beberapa Partai yang ikut Terlibat ada 10 Tapi nanti setelah pemilu pertama Yang dilaksanakan pada masa Orde Baru Itu akan terjadi yang namanya Fusi Partai Nah Dari tahun 77 Sampai 97 Itu partai yang terlibat dalam pemilu Itu hanya 3 partai Itu PP PPP Partai Persatuan Kembangunan Yang kedua ada PDI Partai Demokrasi Indonesia Dan yang ketiga ada Golkar Nah PPP merupakan gabungan dari NU Perti Parmusi Dan PSII PDI merupakan gabungan dari PNI Murba IPKI Partai Katolik Dan Parkindo Dan ketiga Golkar Itu Jadi hanya 3 partai Yang ikut terlibat dalam Pemilu Nah kemudian juga ada Kebijakan Monoloyalitas Nah kebijakan Monoloyalitas Ini adalah Kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Orde Baru Dimana Pegawai Negeri Sipil Itu harus memilih Golkar Dalam setiap pemilu yang ada Seperti itu Nah Jadi setiap Pegawai Negeri itu Harus memilih Golkar Dalam setiap pemilunya Terus yang selanjutnya Ada kebijakan Asas Tunggal Dimana Kebijakan asas Tunggal ini Menjadikan Pancasila Sebagai satu-satunya Falsafah Hidup Negara Baik itu dalam Kehidupan Bermasyarakat Maupun Organisasi Kemasyarakat Yang ada di Daerah masing-masing Tidak boleh Adanya Asas-asas lain Di luar Pancasila Seperti asas liberal Asas komunis Dan lain sebagainya Itu yang Dicanangkan oleh Kepemimpinan Soeharto Dimana Pancasila itu Sebagai satu-satunya Falsafah Hidup Negara Seperti itu Nah selanjutnya Kita masuk ke dalam Kebijakan Luar Negeri Pada masa Orde Baru Nah disini Kebijakan luar negeri Yang diambil oleh Pemerintah Orde Baru Yang pertama ada Kembali menjadi Anggota PBB Pada tanggal 28 Desember 1966 Karena pada masa Pemimpinan Presiden Soekarno Indonesia keluar dari PPB Akibat Diangkatnya Malaysia sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PPB pada waktu itu Dan juga ada sedikit Masalah dengan Malaysia Nah Kebijakan yang kedua Itu Peresmian pemulihan Hubungan dengan Malaysia Kita tahu bahwasannya Pada waktu itu Indonesia sama Malaysia Itu sedang bersi tegang Nah Jadi pada masa Kepemimpinan Presiden Soekarno itu Mulai diperbaiki Kemudian Indonesia menjadi Pemerakrasa Organisasi ASEAN Yang terjadi di Bangkok Tanggal 8 Agustus 1967 Nah Pada waktu itu Indonesia menjadi Salah satu dari Lima Negara Pelopor Berdirinya ASEAN Dalam rangka Untuk menciptakan Keamanan Ketertiban Kerjasama ekonomi Kerjasama budaya Dan lain sebagainya Di lingkungan Negara-negara Asia Tenggara Kemudian Yang keempat Menjadi tuan rumah Konferensi Tikat Tinggi Kerakan non-blok Tahun 1992 Terus yang Selanjutnya Menjadi anggota OPEC OQI Dan juga APEC Ya Kemudian Juga ada Indonesia juga Menjadi Mediator Konflik Kamboja Dengan Vietnam Pada waktu itu Nah Jadi ini Beberapa Kebijakan luar negeri Yang diambil oleh Pemerintahan Orde baru Selama masa Pemerintahnya Dari Koron waktu 1966 Sampai 1998 Nah Seperti itu ya Jadi cukup banyak ya Kebijakan-kebijakan Politik luar negeri Dalam rangka Untuk membangun Kembali hubungan Yang pada Maha sebelumnya itu Dalam tanda kutip Bisa dikatakan Tidak baik Hubungannya Atau Tidak harmonis Seperti itu ya Nah Selanjutnya Kita masuk Ke Kebijakan Ekonomi Nah Kebijakan Ekonomi Yang dikenalkan Pada masa Orde baru ini Dikenal dengan Sebutan Repelita Rencana Pembangunan 5 tahun Nah Disini ada 6 Repelita Yang diusung Seperti itu Dan tiap Repelita Itu berbeda Fokus Dan Tujuannya Seperti itu Dimana Dalam repelita ini Sangat Dianjurkan Atau Sangat Dituju Yang sangat Dituju itu Adalah untuk Bisa melakukan Suas Sempada pangan Seperti itu Kemudian Yang kedua Membentuk Mafia berkele Nah Kenapa Mafia Disebut Mafia berkele Karena Ahli ekonomi Pada waktu itu Itu Merupakan Lulusan Dari Universitas Berkele Sehingga Mereka dikenal Dengan istilah Mafia berkele Seperti itu Yang pada saat itu Dibikin oleh Mitisastro Yang merupakan Salah satu dosen Dari Universitas Indonesia Kemudian Mengendalikan Inflasi Dari 650% Menjadi Di bawah 15% Dalam Waktu Hanya Dua tahun Nah Kemudian Memberikan Subsidi Untuk Berbagai Komoditas Ya Seperti BBM Pupuk Dan lain Sebagainya Kemudian Juga Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nah Kita Sama-sama Tahu Bahwasannya Pada waktu itu Indonesia Sedang Dalam Posisi Tidak Stabil Kemudian Menjalin Kerjasama Dengan IGGI Dan CGI Nah Dampaknya Apa Indonesia Memiliki Kutang yang Besar IGGI Ini adalah Sebuah Kelompok Yang Membantu Perekonomian Indonesia Dalam Hal Kreditur Ataupun Mencari Donatur Untuk Memberikan Bantuan Ekonomi Pada Indonesia Kemudian IGGI Ini Pecah Kongsi Di Tahun 1992 Dan Indonesia Membentuk CGI Konsultan Group of Indonesia Dimana CGI Juga Merupakan Kumpulan Negara-negara Yang Tergabung Dalam IGGI Kecuali Belanda Seperti itu Nah Disini Ada Beberapa Peristua Menarik Pada Masa Orde Baru Pembentukan ESEAN Yang pertama Jelas Tadi Indonesia Merupakan Salah Satu Dari Lima Negara Yang Memelopori Terbentuknya ASEAN Kemudian Ada Peristiwa Malari Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 Yaitu Mengenai Masuknya Investor Jepang Investor Asing Ke Indonesia Karena Pada Waktu itu Mahasiswa Tidak Terima Dengan Adanya Investor Dari Jepang Yang Masuk Indonesia Pasca Jepang Itu Pernah Menjajah Indonesia Pada Waktu itu Kemudian Integrasi Timur-Timur Ya Tadi Sudah Disebutkan 1976 Timur-Timur Resmi Bergabung Sebagai Provinsi Ke 27 Republik Indonesia Seperti itu Melalui Pepera Kemudian Ada Peristiwa Talangsari Ini ada Peristiwa Pelanggaran Berat Mengenai HAM Dimana Di sini Warsidi Itu Dianggap Sebagai Tokoh Yang Ingin Mendirikan Negara Islam Dan Menjadi Pelindung Bagi Orang-orang Yang Melarikan Diri Ke Lampung Sehingga Terjadilah Pembantaian Besaran Di Talangsari Salah Satu Daerah Yang Ada Di Lampung Seperti Itu Kemudian Ada Petisi 50 Petisi 50 Ini Adalah Petisi Yang Diajukan Oleh 50 Tokoh Nasional Yang Menganggap Bahwasannya Pemerintahan Orde Baru Sudah Menyimpang Dari Pancasila Dan UUD 1945 Dimana Pada Waktu Itu Muncul Statement Dari Presiden Soeharto Yang Menekankan Mendegaskan Bahwa ABRI Harus Mendukung Golkar Jadi Harus Ada Kolaborasi Antara Golkar Dan ABRI Untuk Membuat Indonesia Lebih Baik Kedepannya Seperti Itu Ditentang 50 Orang Yang Beranggapan Tidak Sesuai Dengan Konstitusi Maupun Pancasila Kemudian Ada Perjuak Kudatuli Kudeta 27 Juli 1996 Ini Adalah PDI Pendukung Suryadi Dengan PDI Pendukung Megawati Seperti Itu Dan Ada Tragedi Trisakti Yaitu Tewasnya Empat Mahasiswa Dari Trisakti Seperti Itu Ya Video Mengenai Kebijakan Politik Maupun Ekonomi Pada Masa Orde Baru Cukup Sekian Jika Ada Yang Kurang Dari Penjelasannya Atau Yang Kurang Dipahami Bisa Atau Mungkin Juga Ada Beberapa Hal Yang Miss Penyampaiannya Boleh kita Sama-sama Diskusikan Di kolom Pemintaan Nah Video kali ini Saya tutup Dan Sampai jumpa Di video Video kita Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Story Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa